Bersama Pura-Pura Tahu Fisika Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Pura-Pura Tahu Fisika Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika Let's enjoy this video Bagian-bagian mata terdiri dari kornea Berfungsi, memfokuskan, dan meneruskan cahaya Diris berfungsi, memberi warna pada mata Mengatur jumlah cahaya yang masuk funksi dari pupil Mengumpulkan dan memfokuskan cahaya Agar bayangan tepat jatuh di retina Fungsi dari lesa mata Retina berfungsi, menangkap bayangan benda Mata adalah organ sensory utama yang memberi reaksi pada cahaya Dan menirim informasi visual ke otak La-la-la-la Yang berfungsi melihat objek di sekitar kita Berbalik jauh, tempo, dan berbekal Yang berfungsi, menangkap bayangan yang terbantu pada retina Yaitu, nyata terbalik dan diperkecil Nyata terbalik dan diperkecil Titik jauh mata adalah titik paling jauh benda hingga Mata yang rileks dapat memfokuskan Bendaya itu jarang tak terhingga Titik dekat mata adalah titik paling dekat ke mata agar Suatu benda masih bisa menghasilkan bayangan yang tajam Ketika mata berakoptimasi maksimum Yaitu lebih kurang 25 cm Mata adalah organ sensorik utama yang memberi Reaksi pada cahaya dan mengirim informasi Di suap ke otak La 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 Yang berfungsi melihat objek di sekitar kita Baik jauh maupun dekat Bayangan yang terbantu pada retina Yaitu nyata terbalik dan diperkecil Nyata terbalik dan diperkecil Gaya akomodasi mata Adalah kemampuan mata Memubah bentuk lensa Untuk fokus pada objek yang jauh atau dekat Gaya akomodasi mata Adalah kemampuan mata Mengubah bentuk lensa Untuk fokus pada objek yang jauh atau dekat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!